Pemirsa Bupati Bungo Mas Huri terima penghargaan dari Gubernur Jambi Al-Haris terkait pelestarian budaya Tanjung Bungo Tanduk yang merupakan budaya arakan perkawinan. Penyerahan penghargaan ini dilaksanakan pada Jumat Malam 6 Januari 2023. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar acara Malam Apresiasi Seni Melayu Jambi dengan menampilkan kolaborasi pertunjukan seni tradisi kontemporer dengan mengangkat tema The Soul of Kulintang bertempat di Gor Kota Baru Jambi pada Jumat Malam 6 Januari 2023. Selain menampilkan pertunjukan seni, Gubernur Jambi Al-Haris juga menyerahkan penghargaan kepada Bupati Bungo Mas Huri atas apresiasi pelestarian budaya Bungo Tanduk dan Ikat Kayu yang ditetapkan sebagai warisan budaya Takbenda atau WTWB. Bupati Bungo Mas Huri menjelaskan Bungo Tanduk dan Ikat Kayu merupakan kegiatan dan tradisi arakan. Arakan ini dilakukan menjelang acara perkawinan sebagai bentuk tradisi yang ada di Dusun Tanjung Agung Kecamatan Mukomuko Batin 7 Kabupaten Bungo. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa tradisi Bungo Tanduk dan Ikat Kayu ini sudah ada sejak lama dan sampai saat ini kegiatan tersebut masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Di samping itu Mas Huri juga menuturkan akan terus menjaga, melestarikan, dan mempertahankan budaya-budaya yang ada di tengah masyarakat Bungo agar tidak hilang dan punah. Pemerian sebenarnya sertifikasi budaya tak benda. Jadi, untuk yang tahu, apa namanya, budaya-budaya masyarakat kita, kita daparkan. Kita daparkan, Alhamdulillah, Kebupaten Bungo, ada satu. Jadi, ini dari Tanjung Agung ini. Pungo Tanduk ini dan Ikat Kayu ini, itu adat perkawinan yang dilakukan di Tusun Tanjung Agung, Jemaat-Tempat, Bungo-Bungo 7. Dan sampai hari ini, masih menjadi budaya masyarakat. Ini yang kita daparkan menjadi, apa namanya, kekayaan integran, dan intelektual tak benda. Fasil Cik TV melaporkan.